Sudah di tahap kritis Jadi ini juga perlu kita pikirkan bersama Bagaimana menyelamatkan generasi kita ke depan Apabila kritis Bagaimana menyelamatkan Bagaimana menyelamatkan Bagaimana Bagaimana Umumnya ajar khususnya ini Kalau kita bertanya pasti mereka pernah menjawab Bagaimana pokok adalah nasi Dan juga kalau kita jawab Bukan nasi baganan pokok masyarakat kita hari ini Tapi apa juga Racun Kimia Kenapa saya tak kata begitu Hampir 100% Masyarakat kita memakan kimia Antara lain Mulai dari sini Pembutikan Sampai makanan-makanan yang lain Menanam padi pakai kupu kimia Menanam perkebunan juga pakai kupu kimia Membuat pertabangan Membuat pertabangan Juga menggunakan kupu kimia Ikan-taikan Juga menggunakan kimia Semua kimia Alhasil Alhasil Untuk masyarakat itu Di masyarakat kimia Karena semua makanannya adalah Tidak ada satu pun yang tidak berkonsopsi dengan kimia Nah alhasilnya Apa yang kita rasakan pada hari ini Seharusnya Sebagai mana harapan Guru-guru kami Ulama-ulama kami Sebagai mana harapannya Masyarakat kita ingin memadagi Masjid 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 Penasah-penasah Atau sirau-sirau Tapi sebaliknya Hari ini yang menjadi gajik Bukan masjid Bukan masjid Bukan masjid yang penuh Tapi rumah sakit di kapal terburi ini ada dua rumah sakit yang berusaha satu rumah sakit yang tidak ada kamar kosong penuh semua maka orang tua kami guru-guru kami yang ada di depan kami ini perlu dibahas dalam pujakan guru-guru kami ini sangat penting penting sekali seharusnya zaman sekarang dengan akhirnya doktor-doktor umur orang kita berpapak panjang walau semua itu adalah kita berlantuan kepada Allah SWT yang namun daripada kita manusia sudah berusaha sudah melakukan yang terbaik bagaimana proses penjaraan manusia yang namun dengan akhirnya doktor bukan berkurang orang sakit justru berkampang dengan akhirnya doktor bukan berpanjang umur kita tapi berpatah malah berdapat pengec kita patekan orang-orang dayak yang masih hidup selama akhirnya telah mudah seperti di negara kita terima kasih masih punya kaum-kaum seperti itu jadi ini mohon yang tidak berusaha kalahnya di di berbicara yang kedua guru-guru kami saya tidak pernah membicarakan pada saat saya dipercayakan sebagai berupat IPD untuk melakukan suatu perubahan keberupatan IPD belum pernah saya berpercaya baik dengan guru-guru saya maupun dengan masyarakat kita di semua di 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 antara lain saya saya tidak pernah berjanji dengan bahwa saya akan melakukan suatu perubahan di umpada IPD akan melakukan suatu infrastruktur yang memperkoikan dan saya akan melakukan suatu perubahan ekonomi masyarakat yang lebih makmum itu yang tidak pernah saya ucapkan itu yang tidak pernah saya sampaikan semuanya tapi apa juga yang saya tahu selalu saya katakan selalu saya katakan kita baru berubah adalah dengan perubahan akhl manah seperti manusia aturan-aturan yang bisa dilamankan kampung-kampung juga kena sampai kepada kondisi yang terima ini ini sudah perlu dibahas dalam usaha dalam guru-guru kami yang ada di Majlis MPO PD jadi saya saya pikir cukup ada ini besar mudah-mudahan ada solusi di dalam jenjaran MPO Kabupaten PD saya akhiri kemudian terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya.